Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Feni Arvila Terkait pemberitaan selama ini di media Yang memberitakan adanya dugaan kelecahan kepada saya Di KPS Hotbank Yang dilakukan oleh Pau Jan Sibron Maka saya akan memberikan klarifikasi sebenar-benarnya Yang pertama, saya secara pribadi meminta maaf kepada Bapak Pau Jan Sibron Atas pemberitaan yang berkembang di media yang melibatkan nama beliau Dalam peristiwa perkelahian kawan saya Syahriah Yusuf Bahwa tidak ada peristiwa pelajaran terhadap diri saya Yang dilakukan oleh Pau Jan Sibron Terkait peristiwa perkelahian kawan saya Syahriah Yusuf dan Romy Saat ini kawan saya dan Romy sudah melakukan perdamaian Dan selanjutnya kawan saya Syahriah Yusuf Akan melakukan pencabutan laporan di Polresta Bandar Lampung Perlu digarisbawahi Bahwa sampai saat ini saya tidak pernah melaporkan siapapun ke pihak yang berwajib Bahwa terkait keterangan saya sebelumnya Yang menyatakan bahwa ada Pau Jan Sibron di lokasi perkelahian adalah tidak benar Saya hanya salah paham bahwa Romy ternyata orang dekat Pau Jan Sibron Dan saya tidak mengenal Pau Jan Sibron secara pribadi Selanjutnya terkait pernyataan saya di media beberapa waktu yang menyatakan Pau Jan Sibron di KP Sotbank Saya meralat dan mencabut ucapan saya Pernyataan saya ini atas dasar hati saya yang paling dalam Tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Bandar Lampung Silo LMTV melaporkan